Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk menambah wawasan kita semua agar bermanfaat di kemudian hari Baik, di video kali ini kami akan membahas tentang pragmatisme Mulai dari makna pragmatisme itu sendiri secara umum Makna pragmatisme dalam pendidikan filsafat Dan juga tokoh-tokoh filsafat pendidikan pragmatisme Anggota kelompok kami yaitu Novita Sari, Nur Fatika Sari, Nurung Musyarofa, dan juga Rizka Sabdi Nur'ah Sebelum lanjut ke video pemaparan tentang pragmatisme Ada baiknya, kalian like, subscribe, dan share terlebih dahulu Jangan lupa juga, nyalain lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video-video menarik dan penting lainnya Baik, tidak perlu berlama-lama lagi Mari kita lihat materi tentang pragmatisme berikut ini Yang pertama, tentang makna pragmatisme Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani Yaitu dari kata pragma dan isme Dimana pragma yang artinya perbuatan atau tindakan Dan isme yang berarti aliran Ada pun yang dimaksud aliran pragmatisme adalah Aliran yang berpandangan bahwa pemikiran seseorang mengikuti adanya sebuah tindakan Yakni, dari tindakan melahirkan pemikiran Aliran pragmatisme ini mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar Dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis Dengan demikian, bukan kebenaran objektif dari pengetahuan yang penting Melainkan bagaimana kegunaan praktis dari pengetahuan kepada individu-individu itu sendiri Dasar dari pragmatisme adalah logika pengamatan Dimana apa yang ditampilkan pada manusia dalam dunia nyata Merupakan fakta-fakta individual Konkret dan terpisah satu sama lain Dunia ditampilkan apa adanya dan perbedaan diterima begitu saja Representasi realitas yang muncul di pikiran manusia Selalu bersifat pribadi dan bukan merupakan fakta-fakta umum Ide menjadi benar ketika memiliki fungsi pelayanan dan kegunaan Dengan demikian, filsafat pragmatisme tidak mau direpotkan Dengan pertanyaan-pertanyaan seputar kebenaran Terlebih, yang bersifat metafisik Sebagai mana yang dilakukan oleh kebanyakan filsafat barat dalam sejarah Paraktisme dalam filsafat pendidikan Paraktisme dalam filsafat pendidikan Mengartikan bahwa kriteria sesuatu mempunyai kegunaan dalam dunia nyata Yang mana juga dapat diartikan bahwa filsafat paraktisme dalam pendidikan merupakan Aliran yang membicarakan tentang sesuatu kemanfaatan Baik kemanfaatan ilmu yang didapatkan hingga diterapkan dalam kehidupan Tujuan pendidikan paraktisme adalah memberikan pengalaman untuk penemuan hal-hal baru Dalam hidup sosial dan pribadi Kedudukan sesuatu dalam pendidikan paraktisme merupakan suatu organisasi Yang memiliki kemampuan yang luar biasa dan kompleks untuk tumbuh Kurikulum pendidikan yang paraktisme berisi pengalaman yang teruji yang dapat diubah Demikian pula minat dan kebutuhan sesuai yang dibawa ke sekolah Dapat menentukan kurikulum Guru menyelesaikan bahan ajar sesuai dengan minat dan kebutuhan anak tersebut Metode yang digunakan dalam pendidikan paraktisme adalah metode aktif Yaitu belajar sambil bekerja Serta metode pemajahan masalah Serta metode penyelidikan dan penemuan Peran guru dalam pendidikan paraktisme adalah Mengawasi dan memimpin pengalaman belajar sesuai Tanpa mengganggu minat dan kebutuhannya Dalam pelaksananya, pendidikan paraktisme mengarahkan Agar subjek titik saat belajar di sekolah Tak berada ketika ia berada di luar sekolah Oleh karenanya, kehidupan di sekolah selalu disadari Sebagai bagian dari pengalaman hidup Bukan bagian dari persiapan untuk menjalani hidup Model pembelajaran paraktisme adalah Anak belajar di dalam kelas dengan cara berkelompok Dengan berkelompok, anak akan merasa bersama-sama Teribat dalam masalah dan pemecahannya Anak akan terlati bertanggung jawab Terhadap beban dan kewajiban masing-masing Berikut ini adalah sedikit pemamparan Tentang tokoh-tokoh filsafat pendidikan pragmatisme Carlos Sandor Sporch Dia adalah seorang filsuf, ahli logika, matematikawan, dan ilman Amerika yang kadang-kadang dikenal sebagai bapak takmatisme Dia didikin sebagai ahli kimia dan dikerjakan sebagai kimia selama 30 tahun Dia dihargai sebagian besar atas kontribusinya pada logika Matematika, filsafat, metodologi ilmiah, semiotika, dan atas pendidikan pragmatisme Dalam bidang logika, dia berpedoman pada ajaran A. de Morgan Bagi Peirce, logika merupakan teori umum tentang tanda dan menjadi penangkal pemikiran filsafat Pada tahun 1934, filsuf Paul West menyebut Peirce sebagai Filsuf Amerika paling orisinal dan berwarna dan logikawan terbesar Amerika Yang kedua adalah William James Dia adalah seorang penulis yang produktif dan berbakat di bidang filsafat, psikologi, dan pendidikan Dan pengaruhnya pada kehidupan pendidikan di Amerika sangatlah mengesankan Karya terbesar dan paling berpengaruhnya adalah The Principles of Psikologi yang diterbitkan tahun 1980 Yang nantinya akan menjadi materi pendidikan Yang ketiga yaitu John Dewey Dia adalah seorang filsuf Amerika, psikolog, dan pembahar pendidikan yang ide-idenya berpengaruh pada pendidikan dan reformasi sosial John Dewey dianggap sebagai salah satu jenikiawan Amerika yang paling terkemukah di paru pertama abad ke-20 John Dewey adalah salah satu tokoh utama yang terkait dengan filsafat pragmatisme Dan dianggap sebagai salah satu bapak psikologi fungsional Yang terakhir yaitu Heraglitus Dia adalah seorang filsuf Yunani kuno, rasokratik yang tidak tergolong manhak apapun Heraglitus diketahui menulis satu buku Tetapi buku itu telah hilang Yang tersimpan hingga saat ini hanyalah 130 fragment yang terdiri dari pepatah-pepatah pendek yang seringkali tidak jelas artinya Pemikiran filsafatnya memang tidak mudah dimengerti Sehingga ia diculuki sebagai si gelap Selanjutnya, tokoh-tokoh filsafat pendidikan pragmatisme Ada empat tokoh filsafat pendidikan pragmatisme Yang pertama, Charles Sandra Birger Charles memberikan gagasan bahwa suatu hipotesis itu bisa dinyatakan kebenarannya sesuai dengan kemauan kita dan tujuan kita Sebagaimana dalam sebuah buku yang berjudul Background of American Literary tahun 1974 Yang isinya merumuskan tiga dasar pemikiran yang menjadi gagasan tambahan filsafat pragmatisme Yakni, yang pertama, bahwa sesungguhnya suatu kebenaran ilmu pengetahuan tidak lebih dari kemurnian opini manusia Yang kedua, yakni apa yang dianggap universal yakni harus dapat menerima dan menyetujui hal-halnya Dan yang ketiga, ialah gagasan bahwa filsafat dan matematika harus dirancang sepraktis mungkin Yang ditambah dengan kesimpulan dan problem-problem yang dapat dianggap nyata oleh komunitas Dan, tokoh filsafat yang kedua, yakni William James William James merupakan tokoh yang berperan besar dalam penyebaran aliran pragmatisme ini keseluruhan penjuru dunia William, selain dalam bidang filsafat, juga sangat terkenal di kalangan luas dengan tema psikologi Yang ketiga, tokoh filsafat pendidikan pragmatisme John Dewey John Dewey juga dikenal sebagai kritikus sosial dan pemikir dalam dunia pendidikan Yang mengistilahkan bahwa pragmatisme harus cakep dalam hal urusan hukum Menurut Dewey, filsafat bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia serta lingkungannya Dewey juga menekankan pengalaman dalam instrumentalisme Sehingga filsafat harus disandingkan dengan pengalaman serta pemikirannya aktif dan kritis Menurut Dewey, tidak ada sesuatu yang tetap sebagaimana manusia juga senantiasa bergerak dan berubah Menurut Dewey, manusia itu hidup dalam dunia yang masih belum selesai penciptaannya Sehingga Dewey menganggap ada tiga aspek yang dalam instrumentalisme tersebut Yang pertama, temporalisme dimana ada kemampuan gerak dan kemajuan nyata dalam waktu Yang kedua, futurisme Futurisme yakni melihat hari esok dan tidak pada hari kemarin Dan yang terakhir, yang ketiga Milionarisme Dimana sebuah pandangan yang mengatakan bahwa dunia dapat dirubah dengan tenaga manusia Yang keempat, toko filsafat pendidikan Herakleitos Herakleitos pada tahun 550-480 Atau abad ke-6 dan 5 Tidak banyak sejarah yang menjelaskan tentang Herakleitos ini Akan tetapi beliau dikenal dengan nama Siglab Karena kata-katanya yang sulit untuk difahami Herakleitos ini mengontamkan filsafat dengan puisi-puisi Sehingga kadang terjadi penafsiran yang salah arti Dalam memahaminya Serta fragment karyanya yang tertulis secara estetis dan rumit Bagaimana? Apa kalian sudah mengetahui beberapa informasi seputar pragmatisme? Buat kalian yang sudah selesai menonton dari awal hingga akhir video pendidikan kami kali ini Akan kami review materinya sekali lagi Jadi, pragmatisme muncul di Amerika diprakarsai oleh Charles Pragmatisme dilahirkan dengan tujuan untuk menjembatani dua kecenderungan berbeda yang ada pada saat itu Antara rasionalisme dan empirisme Pragmatisme di Amerika berkembang melalui tiga tokoh Yaitu Charles, William James, dan John Dewey Charles dipandang sebagai penggagas pragmatisme James sebagai pengembangannya Dan Dewey sebagai orang yang menerapkan pragmatisme dalam berbagai bidang di kehidupan Dewey menyebut pragmatisme dengan istilah instrumentalis Yaitu suatu usaha untuk menyusun suatu teori yang logis Dan tepat dari konsep-konsep, pertimbangan-pertimbangan, penyimpulan-penyimpulan Dalam bentuknya yang bermacam-macam itu Dengan cara utama menyelidiki bagaimana pikiran itu berfungsi dalam penemuan-penemuan Yang berdasarkan pengalaman, yang berdasarkan konsekuensi-konsekuensi di masa depan Dewey secara realistis Mengkritik praktek pendidikan yang hanya menekankan pentingnya peranan guru Dan mengesampingkan para siswa dalam sistem pendidikan Tak lepas dari kritikannya Juga yakni sistem kurikulum Yang hanya ditentukan dari atas Tanpa memperhatikan masukan-masukan dari bawah Dan pada akhirnya, kita sudah berada di penghujung acara Terima kasih sudah menonton video kami kali ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Terus belajar yang giat untuk menjadi orang sukses Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video kami